Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Selain sebagai kambing penghasil susu dan kambing pedaging Di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah sahabat Sudah banyak para peternak kambing yang beralih menjadi peternak kambing etawa Terutama etawa super atau etawa unggulan Melihat fenomena ini, peluang budidaya kambing etawa juga terbuka lebar untuk diterjuni Bisnis ini juga cocok bagi para karyawan yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan Namun sebelum masuk dalam bisnis ini sahabat, baiknya kita persiapkan hal-hal yang diperlukan dulu Agar bisnis budidaya kambing menjadi lebih sukses Dan berikut ini, panduan lengkap cara budidaya kambing etawa versi dari suksespedia Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini Pengadaan induk atau bibit etawa Dalam pengadaan kambing, hendaknya kita beli indukan atau bibit dari peternak yang sudah terpercaya Karena dengan begitu sahabat, kita dapat mengetahui track record dari kambing tersebut Kambing yang bagus, sebagai pejantan adalah memiliki punggung yang lurus atau tidak bengkok Tubuh yang besar dan gagah, berumur lebih dari 1,5 tahun dan tidak ada cacat Sedangkan, indukan etawa yang bagus sahabat adalah cinak Kaki lurus, berputing 2 buah Bertubuh proposional, tumi cenderung tinggi dan sehat tanpa cacat Pakan Kambing Etawa Pemberian pakan sahabat tidak dapat disamaratakan ya Harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi pada usia tertentu Sebisa mungkin, pakan mengandung protein, vitamin, karbohidrat Mudah dicerna dan tentunya mudah didapatkan sekaligus murah Pakan Kambing di pedesaan pada umumnya adalah rumput hijau Namun, sekarang sudah banyak yang menggunakan pakan buatan Tidak ada ketentuan khusus sahabat Namun umumnya, para peternak etawa menggunakan perbandingan sebagai berikut Bekatul dan konsentrat dibuat dengan perbandingan 3 banding 1 Cara lainnya adalah dengan menggunakan bekatul sebanyak 50% Dicampur bungkil kelapa sebanyak 25% Bagaimana? Mudah bukan? Pemberian rumput sahabat juga harus dikira-kira dengan berat badan kambing Maksimal pemberian pakan tambahan atau rumput 15% ya Dari berat badan kambing Berikan pakan secukupnya sahabat Sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore hari Untuk kebutuhan air Berikan takaran 2 liter per ekor per harinya Tambahkan garam yudium secukupnya pada air ya Pelaksanaan Ternak Kambing Etawa Kandang Kambing Etawa Syarat utama kandang bagi kambing etawa adalah kebutuhan sinar matahari yang cukup Bersih, agar jauh dari rumah dan hawa angin dapat masuk sebagai ventilasi Tujuannya sahabat, yaitu mencegah kotoran dan bakteri yang cepat tumbuh di lingkungan kandang Kambing etawa setidaknya dapat beranak 3 kali dalam 2 tahun Tapi, usahakan agar kambing dapat beranak lebih banyak dari itu Oleh karena itu sahabat, hal yang harus jadi patokan dalam cara budidaya kambing etawa adalah usia kambing Sahabat, kawinkan kambing setelah usianya benar-benar matang Yaitu, antara 11 sampai 12 bulannya Pastikan, bobot harus lebih dari 50 kg pada usia tersebut Bidahi kambing sahabat adalah selama 1 sampai 2 hari Dan, siklus itu dapat bertahan selama 2 atau 3 minggu Tanda bila kambing mulai bidahi adalah kambing terlihat mondar-mandir karena merasa gelisah Kurang doyan makan, ekor terus bergerak dan dikipaskan Kemaluan membesar dan terus bergerak Buang air kecil tidak teratur atau sering Jadi sahabat, harus teliti ya Waktu bunting dari kambing betina pun adalah kurang lebih 5 bulan Dan masa melahirkan sampai masa istirahat adalah 2 bulan Pada saat-saat tersebut sahabat, jagalah pola makan dan kebersihan kambing Apabila kita kurang memperhatikan kebersihan dan pola makan, dikhawatirkan Kambing akan cacingan dan terkena skabies atau kurisan Nah itulah tadi panduan mengenai cara budidaya kambing etawa Bagaimana sahabat, tertarik budidaya kambing etawa? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel sukses media Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya